Intro Charles de Colombe, seorang alih fisika Perancis, melakukan penelitian terhadap interaksi benda bermuatan listrik Yang menyimpulkan bahwa, besarnya ketarik menari atau tolak menalah antara dua benda bermuatan listrik Berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda Dan berbalik-terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut Pernyataan ini sering disebut sebagai hukum kolom Secara matematis, hukum kolom dapat ditulis sebagai F sama dengan KQ1Q2 per R kuadrat Dimana F adalah gaya kolom Q1 adalah muatan partikel 1 Q2 adalah muatan partikel 2 R adalah jarak bisa antara kedua partikel K adalah bilangan konstan, 9 x 9 Nm2 per kolom kuadrat Untuk mempunyai persamaan ini Dua buah muatan listrik masing-masing 4 mikrokolom dan 12 mikrokolom terpisah pada jarak 2 cm Pertanyaannya adalah, tentukan besarnya gaya listrik yang berkerja pada muatan tersebut Baiklah, tahap pertama adalah identifikasi Berdasarkan informasi dari soal muatan 1, G1 sama dengan 4 x 6 kolom Muatan 2, G2 sama dengan 1,2 x 5 kolom Cara bisa antara kedua partikel R sama dengan 2 x 2 m Nah sekarang kita bisa menghitung gaya kolom F sama dengan KQ1Q2 per R kuadrat Memasukkan lagi 1, Q2 dan R F sama dengan 1080 N Bila gaya kolom yang bekerja pada partikel Yep, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran apa itu gaya kolom Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!